Intro Pertama-tama, mari kita buka Google Chrome Dengan alamat OSS.go.id Kita klik masuk atau daftar Di sini ada form login Kita pilih yang daftar Karena kita belum mendaftarkan diri Di sini ada kolom nomor induk kependudukan atau NIC Ada tanggal lahir, nomor telepon, dan alamat email Pertama-tama, kita masukkan dulu nomor induk pendudukan atau nomor KTP Kita masukkan nomor KTP kita Lalu ada tanggal lahir Kita masukkan tanggal lahir kita di sini Dan kolom selanjutnya ada nomor telepon seluler Nah, nomor telepon ini dipastikan yang valid atau aktif ya teman-teman Jadi pada saat nanti ada keperluan menghubungi ke teman-teman itu bisa terhubungi Lalu kita klik alamat email Pastikan juga emailnya ini email yang valid ya Jangan email yang tidak valid Email yang selalu kalian gunakan Lalu kita taruh di sini Ini tabanan Dengan Kode ini Tabanan Lalu kita checklist Setelah masuk kita akan dapat informasi seperti ini Lalu kita buka Google Gmail Kita buka akun Gmail kita Yang tadi kita daftarkan itu akan masuk ke Gmail kita Nah, ini dia ya registraksi akses e-sistem OSS Nah, di sini terdapat nomor KTP untuk aktifasi Kita klik saja aktifasi Registrasi berhasil Lalu kita kembali lagi ke Gmail Gmail akan mengirimkan konfirmasi password Ke email kita Jadi akan ada dua email ya teman-teman Yang pertama email aktifasi Yang kedua adalah email yang berisikan password Nah, ini dia Email password ini Akan digunakan untuk Mendaftarkan diri Untuk login Ke situs OSS Nah, ini dia form loginnya Karena kita sudah mendaftar Kita tinggal copy saja Username kita kita copy Nah, ini kita copy ya Lalu kita masukkan di form login Kita klik paste Oke Nah, lalu ada password Password itu juga dikirimkan melalui email konfirmasi Nah, ini ada password Kita sama copy saja Lalu kita paste di kolom form login Ya, ini kita paste Nah, ini ada kode Dengan tulisan Natuna Kita ketik Nanti ini kodenya bermacam-macam ya teman-teman Tergantung apa kodenya Lalu kita klik daftar Dan login Eh, lalu kita klik login Nah, inilah tampilannya Pada saat kita memasuki Websitenya si OSS Di sini ada jenis kolom kiri Ada jenis identitas Nomor identitas Tempat tanggal lahir Dan jenis kelapin Maaf, ini kami semua sensor Karena ini menggunakan data real Nah, di sini ada Kualifikasi usaha teman-teman Silahkan dipilih Nomor seorangan Perseorangan Atau kantor perwakilan Dan lainnya Nah, di sini Kalau teman-teman ingin Memasukkan kualifikasi usaha Teman-teman Teman-teman tinggal klik Karena di sini Saya ingin memasukkan Perseorangan Atau individu Di sini hanya ada tiga Kualifikasinya Ada mikro Kecil Dan menengah Untuk mikro sendiri Teman-teman ini Mempunyai Ciri-ciri Seperti kekayaan bersih Paling banyak itu Di 50 juta rupiah Dan paling Penjualan tahunan itu Paling besarnya Di 300 juta rupiah Itu untuk mikro Lalu Dilanjut Untuk usaha yang kecil Ya Di usaha yang kecil ini Ke Sekitar Kekayaannya sekitar 50 juta rupiah Sampai dengan 500 juta rupiah Tidak termasuk Tanah dan bangunan Lalu kolom B Memiliki penjualan tahunan Lebih dari 300 juta rupiah Sampai dengan 2 miliar 2,5 miliar Kita lanjut Di menengah Jika di menengah Teman-teman harus Memiliki Atau memiliki Kurang lebih Kekayaan bersih Lebih dari 500 juta rupiah Hingga 10 miliar rupiah Di kolom A Untuk kolom B Memiliki hasil penjualan Tahunan Lebih Kurang lebih Dari 2,5 miliar rupiah Sampai Paling banyak Itu 50 miliar rupiah Kurang lebih Seperti ini Kualifikasi Individu Atau perseorangan Karena saya ingin Perseorangan Atau individu Saya masukkan Saja disini Nah Untuk individu Perseorangan ini Saya pilih yang kecil Mikro Disini ada Data pemohon Nomor KTP Alamat KTP Kabupaten Kecamatan Kelurahan Jenis Kelamin Status perkawinan Email Telepon Fax Dan pendidikan terakhir Nah Teman-teman Mari kita isi Di Satu persatu Oke Ini sudah kita isi Ada yang sudah otomatis terisi ya Karena datanya sudah kita lengkapi di awal Kita klik Pendidikan terakhir Lalu Kekayaan bersih Teman-teman MPWP dulu ya MPWP Jika teman-teman Miliki MPWP Silahkan masukkan Nomor MPWP Teman-teman Jika teman-teman Tidak memiliki MPWP Itu dikosongkan saja Gak usah diisi Lalu kita lanjut Di kekayaan bersih Nah kekayaan bersih ini Maksudnya Kekayaan yang teman-teman Miliki itu Perkiraan saja Di nominalnya berapa Lalu kita klik simpan Dan lanjutkan Nah ini dia Kolom Tambah usaha Kita akan memasukkan Usaha kita Kita disini Diwajibkan untuk Mengisi nama usaha kita Nah jadi teman-teman Disiapkan ya Nama usahanya Kira-kira apa Kita masukkan disini Karena dia ini Bapak Darman ini Mempunyai kios Mbakoh Jadi kita namakan Kiosnya Pak Darman Atau kios Darman Nah MPWP usaha Jika teman-teman Tidak memiliki MPWP Teman-teman cukup Dikosongkan Lalu kita pilih KBLI Sesuai dengan Apa yang Tertera Nah disini Karena Pak Darman ini Berdagang Kita memilih Memilih Perdagangan eceran Bukan mobil dan motor Lalu pilih Lima digit KBLI Yaitu Perdagangan eceran Bukan di toko Kios Kaki lima Dan pasar lainnya Nah disini Ada kolom sarana Yang digunakan Karena dia Berjualannya Di teras rumah Atau di rumah Jadi kita Ini aja Diklik aja Kita tulis Teras rumah Nah lalu alamat usaha Sesuai dengan Alamat usahanya Itu ada dimana Teman-teman Isi selengkap mungkin Jangan sampai Tidak lengkap ya Karena ini Akan dicetak Nantinya Dan akan direkam Oleh pihak Online single Submission Dari Republik Indonesia Jadi wajib Memberikan data Yang lengkap Disini Di alamat usaha Di semuanya Harus lengkap Apalagi alamat usaha Itu harus lengkap Sekali ya Lalu Setelah kita Mengisi alamat usaha Dengan lengkap Kita lanjut Ke poin-poin Selanjutnya Dengan mengisi Segala macam Yang ada Disini Di kolom ini Kita lanjut Dengan provinsi Kita termasuk Provinsi apa Sesuaikan Dengan KTP Lalu kita Masuk Ke kabupaten Kita termasuk Kabupaten Kota mana Lalu kita Ke kecamatan Kita masuk Ke kecamatannya Apa Lalu kita Masuk Ke kelurahan Atau Desa Kalau teman-teman Berada di desa Kelurahan Kelurahan itu Termasuk desa Lalu status Tempat usaha Status tempat usahanya Teman-teman ini Sewa Atau tidak sewa Kalau misalnya Sewa Klik sewa Kalau tidak sewa Klik Tidak sewa Karena ini Di teras rumah Jadi tidak sewa Ya teman-teman Terus jumlah Tenaga kerjanya Karena tidak mempunyai Karyawan Jadi diri sendiri Kita tulis aja Satu Lalu modal usaha Teman-teman Disini modal usahanya Diperkirakan saja Pada saat membuka usaha ini Diperlukan modal berapa Itu diperkirakan Nah disini Kira-kira perkiraan Hasil penjualan Pertahunnya itu berapa Tinggal diakumulasi aja Dan dalam satu bulan Bisa menghasilkan berapa Dikalikan 12 bulan Seperti itu ya teman-teman Setelah itu Kita klik Lanjut Oke Kita klik lanjut Kita klik lanjut Ya teman-teman Nah kurang lebih Nanti seperti ini Tampilannya Ada nomor induk berusaha Nama pelaku usaha Dan nama kiosk Tanggal terbit Nomor induk berusaha Itu tanggal berapa Kita klik aja Untuk mengetahui Preview nomor induk berusaha Nah disini Resmi ya teman-teman Ada Pemerintah Republik Indonesia Di halaman ini Mengenai nomor induk berusaha Ada alamat Terusnya jumlah usaha Dan lain-lain Nah ini ada barcode Di setiap lampirannya Selalu di barcode Nah lalu kita ada Di preview izin usahanya Nah ini izin usaha Mikrokredit Seperti ini tampilannya teman-teman Sama seperti yang tadi Nomor induk berusaha Sama ada nama Alamat Nomor induk berusaha Terusnya Nama usaha Macem-macem disini Ya sama Lalu kita klik Disini QR code Ini QR code Seperti ini sama Lampirannya Ada Seperti tadi Kurang lebihnya Tampilannya ya Alamat dan lain-lain Seperti ini ya teman-teman ya Nah kita ini Di kolom seperti ini Habis itu Kita bisa cetak Teman-teman silahkan cetak Ya silahkan teman-teman cetak Apa yang Jadi Seperti apa Nah nanti itu teman-teman Disimpan Oke teman-teman Sampai bertemu di video Saya selanjutnya Jangan lupa untuk Comment Like And subscribe channel ini Untuk menjadi channel yang Maju ke depannya ya Sampai jumpa kembali Dengan video-video selanjutnya Sampai jumpa kembali 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 Sampai jumpa kembali